Komisi 6 DPR RI menggelar rapat tertutup dengan Kementerian BUMN beserta jajarannya. Rapat membahas peta jalan serta penyertaan modal negara serta dana talangan. Anggota Komisi 6 DPR RI, Sondang Tiar Debora Tampu Bolon, mengatakan rapat tertutup yang digelar Komisi 6 DPR dengan Kementerian BUMN tersebut membahas mengenai peta jalan BUMN ke depan, serta penyertaan modal negara dan juga dana talangan, serta rencana anggaran tahun mendatang di tengah pandemi COVID-19 ini. Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengan Kementerian BUMN, dihadiri juga oleh para wakil menteri dan pejabat SELON I, lebih banyak membahas mengenai program-program pemulihan ekonomi nasional, diantaranya bagaimana roadmap Kementerian BUMN ke depan, kemudian juga rencana anggaran yang akan dilakukan 2021, dan juga terkait juga karena posisi saat ini adalah masih pandemi COVID-19 dan masih sangat terasa sekali, tidak hanya kepada secara global ya, ini secara di Indonesia pun terasa dengan perusahaan-perusahaan BUMN kita saat ini. Jadi tadi beberapa ada yang dibahas juga mengenai penyertaan modal negara, kemudian ada dana talangan. Sementara Wakil Ketua Komisi 6 Arya Bima mengatakan rapat tersebut juga membahas terkait kenaikan tarif listrik yang dikeluhkan masyarakat. Ya kita bahas tagihan ini, tagihan itu kan karena juga ada permintaan pemerintah untuk yang 450 sama yang 900, tetapi kita juga akan tanyakan karena sekarang yang 900 ini sudah banyak yang pasrah, tidak bisa bayar. Ini kan harus kita pikirkan, apakah pengembalian atau pengembalian pinjaman ini masih bisa dipakai untuk nombokin dulu atau untuk membantu dulu bagi mereka yang sekarang ini kena dampak pandemi yang akhirnya belum bisa bayar. Sonda menambahkan saat rapat tersebut dirinya menyampaikan kepada Kementerian BUMN agar proyek yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat ditunda sampai ekonomi kembali stabil setelah mengalami dampak pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Febri Dwi Jayanti, Nusantara TV melaporkan.